Denias Serdadu Kumbang King Liburan Seru Dan di Timur Matahari Sederet film bergenre anak-anak produksi Alinea Pictures Rumah produksi milik pasangan suami istri Ari Sihasale dan Mia Sukarno Memiliki genre film anak-anak dengan alur cerita ringan yang kebanyakan mengangkat kisah anak di daerah pedalaman ini bukan tanpa alasan Minimnya penontonan yang layak buat anak Indonesia dan dominasi film Hollywood di layar lebar nasional Menjadi alasan Alinea untuk menekuni pembuatan film anak Indonesia Selain itu, Ali dan Mia berharap lewat filmnya bisa menularkan rasa nasionalisme kepada anak negeri Mereka berharap kisah anak di pedalaman bisa menyentuh empati penontonnya Ketika Denias dulu Anak-anak di Jakarta nontonnya, oh kasihan ya Saudara-saudara kita disana ya Dengan susah aja mereka masih mau sekolah Masa kita disini yang fasilitasnya sudah banyak Dijemput Masih malah sekolah Jadi mereka punya semangat ya setelah itu Itu tadi kita pengennya setelah mereka nonton film, gak cuma terhibur di saat mereka liburan, tapi ada oleh-oleh yang mereka meluang Apakah oleh-oleh itu ya, oleh-oleh dari Alinea ya, oleh-oleh semangat ya kan, oleh-oleh misalnya cinta tanah air Mengawali karir menjadi seorang pemain film dan penyanyi pada tahun 1978 Nia Sulkarnain mengaku tak mudah menjalani profesi sebagai produser film Nia Sulkarnain dan suaminya selalu mengawal semua proses produksi film Tak hanya menjadi pencetus ide cerita, Alinea juga mencari lokasi syuting, riset penulisan naskah, casting pemain, dan memastikan tiga proses produksi rampu Enaknya, kalau saya tadi kan ini, enaknya jadi produser dan kita yang bisa bikin, kita membuat film adalah Apa cita-cita dan mimpi-mimpi kita ketika jadi pemain yang tidak bisa kita wujudkan pada saat itu, sekarang bisa kita wujudkan Dulu ketika misalnya kita, ah kita enaknya coba main jadi apa misalnya Tapi produser akan bilang, gak komersil nih, gak bisa Kita gak, tapi sekarang dibilang gak komersil, gak apa-apa saya bikin Tapi bagaimana caranya yang gak komersil itu bisa jadi komersil, nah itu harus kita pikirkan Kerja keras Alidania berbuah manis 6 film yang telah dirilis Alinea Pictures di seluruh bioskop di Indonesia mendapat respon baik di hati penonton Selain dari peningkatan jumlah penonton setiap tahunnya, penonton juga kerap menghanyakan film terbaru apalagi yang akan tayang lewat akun sosial media Alinea Pictures Beragam penghargaan kerap dirai Alinea Pictures, salah satunya penghargaan dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lewat film Tanah Air Beta, Alinea Pictures dinilai telah peduli dan mengangkat derajat daerah tertinggal Alinea bertikad setiap tahun sebisa mungkin mereka menelurkan karya yang bisa membangkitkan semangat anak negeri Untuk tahun 2013, Alinea sudah mempersiapkan dua film yang berkisah tentang anak Indonesia Berjudul Leher Angsa dan Rumah Merah Putu Dobi Susilo, Zita Libriani, Jakarta